Sampai jumpa di video selanjutnya 180 orang penumpang di dalam pesawat tersebut terpaksa diturunkan pihak maskapai dan dialihkan ke pesawat lain untuk terbang dari kota Jambi ke Jakarta. Di ruang tunggu kami dikasih pilihan mau dirifan atau mau diberikan ada fasilitas untuk hotel atau diterbangkan besok pagi dengan maskapai. Manajer Airport Operational Service AP2 Bandara Sutan Taha Jambi, Dedi, membenarkan persiwa ini. Dedi-nya mengakui bahwa adanya gangguan sistem pada pesawat yang mengharuskan gagal perangkat. Ke cancel flight dari maskapai CityLink disampaikan bahwa pihak maskapai menyampaikan pada saat penumpang sudah masuk ke pesawat dan diinfokan ke pihak airline bahwa nyatakan batal perangkat dikarenakan ada trouble di mesin.